selamat menikmati benang milk cotton berwarna biru ukurannya 5 play ya teman-teman langsung saja kita buat simpul kita gunakan hakpen nomor 6 lanjut membuat simpul kemudian kita buat 51 rantai atau 51 chain ya teman-teman oke lanjutkan membuat rantai nah ini sudah 51 rantai atau kurang lebih 25 cm ya teman-teman kita lanjutkan membuat half double crochet dimulai dari rantai kedua setelah hakpen di bagian punggung rantai ya teman-teman ini di bagian sini kita buat half double crochet sebanyak 1 di setiap lubang atau di bagian punggung rantai ini kita buat half double crochet sebanyak 41 kali ya teman-teman oke seperti ini lanjutkan hingga berjumlah 41 oke ini sudah 41 half double crochet ya teman-teman di 9 rantai terakhir kita buat sc atau single crochet lanjut di bagian belakang rantai atau punggung rantai seperti ini buat single crochet sebanyak 9 kali ini untuk bagian atas kupluknya ya teman-teman oke untuk baris pertama selesai seperti ini hasilnya ya teman-teman kita lanjut untuk baris kedua kita buat dulu di bagian sini satu rantai kita balik kemudian kita buat sc back loop atau single crochet di bagian belakang ini sudah ada 9 kita buat dari bagian back loop ya teman-teman disini bagian back loop yang mengarah ke membelakangi kita kita buat sc back loop sebanyak 9 kali 2 3 4 5 6 7 8 9 nah di bagian setelahnya kita lanjutkan lagi membuat half double crochet hingga ke ujung ya teman-teman kita beri dulu penanda untuk membatasi bagian single crochet dan half double crochet nya oke lanjutkan membuat half double crochet hingga ke ujung ya teman-teman nah ini sudah selesai untuk baris kedua seperti ini lanjut untuk baris ketiga untuk bagian di half double crochet kita buat 2 rantai ya teman-teman untuk mengawalnya jadi untuk di bagian ujung yang single crochet kita awali dengan 1 rantai dan untuk ujung yang di half double crochet kita awali dengan 2 rantai oke disini uni lanjutkan membuat half double crochet hingga pembatas rajut oke kita sudah sampai di pembatas rajut kita lanjutkan untuk membuat sc back loop sebanyak 9 kali oke teman-teman kita sudah membuat sebanyak 3 baris lanjutkan motifnya hingga baris ke 47 atau sesuai ukuran yang teman-teman inginkan ya ini uni lanjutkan diawali dengan 1 rantai dan membuat lagi sebanyak 9 kali single crochet dan dilanjutkan dengan 41 half double crochet nanti kita bertemu di bagian akhir ya teman-teman oke ini uni sudah berada di akhir rajutan uni sudah membuat sebanyak 47 baris nah seperti ini hasilnya sekarang di bagian ujung ini kita buat dulu satu rantai kemudian tarik benang agak panjang kurang lebih 30 cm atau dilebihkan juga gak apa-apa ya teman-teman nanti kita akan jahit di bagian atas dan bagian pinggir oke ini uni gunting agak panjang lebih baik berlebih daripada kurang ya teman-teman oke tarik benangnya nah seperti ini sekarang kita ukur dulu untuk diameter atau panjang dari kupluknya sesuaikan dengan lingkar kepala yang teman-teman buat ya untuk bagian atasnya ada sekitar 30 cm dan untuk bagian bawah ini adalah lingkar kepala ya teman-teman disini ada sekitar 44 cm oke untuk lingkar kepala bayi usia 6 hingga 1 tahun kurang lebih 42 hingga 44 cm ya teman-teman oke untuk bagian sini akan kita jahit menggunakan jarum tapestry cara menjahitnya kita tusukkan jarum melalui lubang antar single crochet atau rantainya ini ya teman-teman secara menyilang seperti ini perhatikan di video nanti benangnya kita tarik ini jahit dulu sampai ujung oke ini sudah di bagian ujung tinggal kita tarik benangnya sampai mengerucut ya teman-teman sampai benar-benar rapat bagian atasnya seperti ini nah setelah ini akan kita jahit oke teman-teman jika sudah cukup rapat sekarang kita lanjutkan menjahit bagian pinggir kita jahit dari bagian dalam stitch nya teman-teman ini ada rantai kita ambil di bagian dalam seperti ini lanjutkan ya teman-teman pastikan barisnya lurus lanjutkan menjahit bagian pinggir ini hingga ujung kita sudah berada di bagian ujung disini akan kita matikan benang dan sisa benang ini kita sembunyikan agar jahit kuat sembunyikan di bagian belakang belakang sini teman-teman perhatikan di videonya selesai sekarang kita balik kupluknya pastikan untuk jahitan sambungannya di bagian belakang agar teman-teman bisa memastikan nanti untuk memasang label dan lain-lain nya teman-teman sekarang kita lipat kupluknya nah seperti ini jika teman-teman ingin kupluk yang polos cukup sampai disini tapi disini ini mau menambahkan pompom ini sudah buat pompomnya secara manual untuk tutorialnya sendiri sudah banyak di youtube yang lain ya teman-teman oke sekarang langsung saja kita jahit pompomnya ke bagian pinggir-pinggir kupluknya ini jahit menggunakan jarum tapestry nah pastikan dulu posisi untuk pompomnya berada di pinggir dan disamakan jaraknya disini ini langsung jahit aja seperti ini disini ada dua benang ya teman-teman jadi ini jahit dulu satu persatu benangnya disini ini pasang lagi untuk benang sebelahnya kita jahit lagi supaya pompomnya kuat ya teman-teman disini ini jahitnya berkali-kali ya pastikan pompomnya kuat terjahit ke bagian kupluknya jika teman-teman ingin lebih kuat pompomnya bisa dijahit berkali-kali seperti yang ini lakukan ya dan lakukan juga cara yang sama untuk pompom di bagian sebelahnya lagi oke kedua pompomnya sudah terpasang dan ini sudah pasang label juga seperti ini jadinya kupluk untuk bayi usia 6 hingga 1 tahun ya teman-teman oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa subscribe like dan komen bye bye assalamualaikum sampai jumpa Terima kasih.